Kita buka dan kita lihat apa perbedaan dari keduanya ini ya Halo, jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast Halo teman-teman, apa kabar semua? Di video kali ini, di depan Ngopeni Diecast sudah ada Majoret Helicopter ya Dan ini helikopter apa? Mari kita review Kita sekarang mau nge-review Majoret Helicopter Bell 429 ya Keduanya sama, namun nanti kita review apa yang menjadi perbedaan dari kedua ini ya Oke, langsung aja kita review cardnya terlebih dahulu ya Aduh, rumpuh Dan di sini ada tesannya Majoret ya Dan di sini ada gambar helikopternya Kemudian di sini seri Majoret Helicopter Ini namanya ya, Bell 429 Kemudian di bagian belakangnya ya Di sini ada lisensi-lisensinya Kemudian di sini ada harganya ya Nah, harga aslinya itu harga gantungan adalah Rp99.900 ya Sedangkan Ngopeni Diecast belinya harganya hanya Rp30.000 saja ya teman-teman ya Jadi, ya kita kalau beli hot wheel kayak gini harus sabar ya Dan belinya itu Ngopeni Diecast biasanya online Ada potongan harga gitu ya Oke, langsung aja kita buka ya Dan ini dia yang satu lagi ya Dan sekarang kita buka dan kita lihat apa perbedaan dari keduanya ini ya Nanti di pertengahan video Ngopeni Diecast juga akan cerita Sejarah dari pesawat Bell Air ini ya Nah, sudah dikeluarin ya dari kotaknya Dan kita juga akan membuka yang satu lagi ya Satu lagi kartunya sama ya Jadi nggak usah di-review ya Di sini ada lisensinya Bell 429 ya Nah, sudah keluar kedua-duanya Kemudian kita review terlebih dahulu ya Oke, sebelum kita review keseluruhan dari helikopter Bell Air ini Ngopeni Diecast akan cerita sedikit tentang deskripsi dari helikopter Bell Air 429 ini ya Jadi, Bell Air 429 ini memiliki 3 konfigurasi tempat duduk ya Dan bisa diatur untuk 6 penumpang atau 4 penumpang Dan memiliki bagasi 2 kali lebih ya 2 kali lebih besar dibandingkan kebanyakan helikopter yang bermesin ganda Dan jadi helikopter ini aslinya bermesin ganda ya Sawat ini diproduksi oleh helikopter dan Korean Aerospace Industry ya Oke, langsung aja kita review ya Ada baling-balingnya ya Baling-balingnya itu bisa dilipat ya Seperti ini ya Nah, kemudian juga bisa dibuka ya Kalau mau mainin tentunya harus dibuka gini ya Nah, muter Nah, disini ada kode Disini ada nomor teleponnya ya 909 dan ini Fire Brigade Dan ini adalah helikopter pemadam kebakaran ya Jadi, mungkin dia memantau situasi ya Kalau ada kebakaran Dia pantau Ini agak gelap ya Kita terangin dikit Nah Tadi lupa pakai lampu guys Nah, lebih terang ya sekarang ya Nah, jadi Warna keseluruhannya warna merah Kemudian disini ada delivery kuningnya ya Dan disini ada fire brigade Dan untuk pintu dan jendelanya ada eksen warna hitam ke abu-abuan gitu ya Dan helikopter ini bisa mendarat Dan helikopter ini biasanya naiknya seperti ini Nah, di bagian belakangnya disini ada baling-baling kecil ya Dan baling-baling kecil ini berfungsi untuk menyeimbang helikopter ini sendiri ya Dan disini ada sayar kecil ya Nah Kemudian Nah, disini tuh Dan ini aslinya itu bermesin ganda ya helikopter ini Dan ini banyak digunakan untuk operasi-operasi seperti pesawat kepolisian Atau pesawat SAR ya Pesawat Basarnas itu biasanya menggunakan pesawat Bel 429 ini ya Nah, kita lihat sekarang bagian bawahnya ya Kebalik Nah, disitu ada tulisannya Majoret ya Helikopter Bel 429 made in Thailand ya Nah, gitu teman-teman ya Kemudian sekarang kita review yang satu lagi Dan yang satu lagi ini adalah Mercy Y-Lite ya Dan ini kalau kita lihat di logonya ini Ini adalah helikopter untuk kesehatan ya Nah, ini lambangnya lambang kesehatan ya Nah, disini ada nomor lambungnya ya Kemudian di belakang sini juga ada baling-balingnya Dan sama persis ya helikopter ini Namun perbedaannya hanya ada di livery-nya saja ya Disini juga ada baling-balingnya ya Kemudian bagian bawahnya sama Nah, untuk keduanya ini Ini ngopengdekes rating 8 per 10 ya Bagus banget Dan buat teman-teman di rating berapa Tulis di kolom komentar ya Dan ini menurut ngopengdekes sih layak di koleksi ya Jadi ngopengdekes kalau koleksi kayak gini tuh sabar ya Biasanya nanti nunggu kalau harganya murah Harganya udah turun Biasanya nanti diobral Dan ngopengdekes ini dapetnya di online ya Di Toys Kingdom ya Di Sopi Toys Kingdom online Harganya tuh hanya Rp30.000 Waktu itu diskon Dari harga aslinya Rp99.000 Demikianlah teman-teman review kita kali ini Review helikopter Belair 429 Buat teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih dukungan Anda luar biasa Yang belum subscribe Klik tombol subscribe-nya sekarang juga Dan nyalakan loncengnya Jika ada video-video terbaru dari ngopengdekes Teman-teman tidak tertinggal Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax